Pemeriksa praktik mafia di Komplek Pemakaman Ibu Kota kembali terbongkar. Di tempat pemakaman umum atau TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, petugas sudin pertemanan dan pemakaman berhasil membongkar sebanyak 28 makam fiktif. Dengan menggunakan sebuah besi panjang, satu persatu makam di TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur diperiksa petugas suku dinas pertemanan dan pemakaman umum Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sedikitnya 28 makam yang teridentifikasi sebagai makam fiktif. Seluruh makam yang teridentifikasi fiktif tersebut langsung diratakan petugas. Berdasarkan hasil penelusuran, Kepala Suku Dinas Pertemanan dan Pemakaman Jakarta Timur, Christian Tamora Huta Galung menduga makam fiktif di TPU Pondok Rangon ini telah sejak tahun 2012 lalu. Orang yang ada di dalam sini gitu loh, yang bermain ini. Bisa itu pengurusnya, bisa itu PHL-nya, dan ternyata juga di sini kan ada yang namanya perawat-perawat makam. Nah bisa itu, jadi mereka coba membuat tampilan-tampilan makam, tapi sebenarnya itu nggak ada gitu loh. Makam fiktif ini merupakan ulah mafia yang melakukan penjualan hingga seharga jutaan rupiah kepada warga yang hendak mengemakamkan keluarganya. Nominal ini melambung ratusan kali lipat dibandingkan biaya pemakaman resmi Jakarta. Petugas Dinas Pertemanan dan Pemakaman Jakarta Timur berjanji, pihaknya akan menelusuri dugaan adanya keterlibatan oknum PNS ataupun pejabat yang terlibat dalam praktik mafia pemakaman. Riomanik, MNC Media, Jakarta